1.903 atlet dari 18 kejamatan di Palembang akan mengikuti pekan olahraga kota Palembang ke-10. Event yang akan digelar pertengahan November mendatang ini akan mempertandingkan 20 cabang. KONI Palembang memastikan PORKOT akan diikuti atlet berprestasi di setiap nomornya. Dengan ajang ini diharapkan lebih banyak muncul bibit atlet potensial untuk memperkuat sumsel pada ajang pekan olahraga nasional 2020 mendatang. Sepanjang pun berjalan kita sudah menyumbang hampir 60-80% atlet kota Palembang sebagai atlet yang mewakili dari Provinsi Masyaratan. Dan justru itu kita akan berkembang lagi. Insya Allah kita punya target. Paling tidak 80% atlet yang berangkat ke Papua itu adalah atlet-atlet kota Palembang. KONI Palembang menjadikan PORKOT sebagai tolak ukur keberhasilan Palembang di pekan olahraga Provinsi tahun 2019 mendatang. Pada PORPROF 2019 mendatang, KONI Palembang kembali menargetkan mempertahankan juara umum. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.